Untuk menjaga keamanan malam pergantian tahun dan kondusivitas wilayah Demak di tahun politik, aparat kepolisian Resor Demak, Jawa Tengah memusnahkan 12.176 botol minuman keras di halaman Mapores, Demak. Ribuan miras dengan berbagai merek dan kemasan digilas dengan alat berat di halaman Mapores, Demak, Jawa Tengah. Miras tersebut merupakan hasil operasi cipta kondisi pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri hingga sekarang. Selama pelaksanaan operasi, barang bukti miras berbagai merek yang disita mencapai 8.872 botol, sedangkan 3.304 botol merupakan miras tanpa merek seperti ciu, ginseng, dan jenis oplosan lainnya. Kapolres, Demak, AKBP Muhammad Purbaya memaparkan, pemusnahan miras ini merupakan hasil operasi penyakit masyarakat selama beberapa bulan terakhir, hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Ini menjadi akar masalah. Terjadinya gesekan antara masyarakat, terjadinya perkayaan itu, rata-rata masyarakat itu mengonsumsi miras terlebih dahulu, baru dia melaksanakan perkayaan ataupun perroyokan. Oleh karena itu, kami memang sengaja ini, sambil menutup tahun baru, tahun 2023, dan menyusun tahun 2024, sekaligus untuk menjaga kondusivitas pemilu yang akan kita laksanakan di bulan Februari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi untuk menjaga kondusivitas pemilu yang akan kita laksanakan.